Kuasa Hukum Muhammad Ramdanu alias Danu, Ahmad Taufan berharap permohonan praperadilan yang diajukan tersangka kasus Subang lain ditolak. Permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsi dan kedua anaknya, Arigi serta Abi. Diketahui, Mimin Mintarsi adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban yang ditemukan meninggal pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Mimin, Arigi, dan Abi mengejukan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkannya oleh Polda Jabar. Hal itu karena ketiganya menolak seluruh keterangan Danu yang menyeret nama mereka dalam pembunuhan keji tersebut. Menanggapi hal ini, Ahmad Taufan melihat hal tersebut aneh karena hanya tiga tersangka yang mengajukan praperadilan. Sementara, satu tersangka lain yaitu Yosef Hidayah, tidak mengajukan. Menurut Ahmad Taufan, Yosef Hidayah adalah tersangka utama kasus Subang ini. Kehadiran Yosef di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang disambut sorakan dan teriakan emak-emak. Kehadiran Yosef di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang disambut sorakan dan teriakan emak-emak. Tribun Jabar Daniel Andrean Damanik, ia pun menduga bahwa Yosef sudah mengakui keterangan Danu yang selama ini ia tolak, bahkan ketika rekonstruksi. Selain itu, Ahmad Taufan juga mempertanyakan alasan Mimin CS mengajukan praperadilan setelah dua bulan penetapan tersangka. Ahmad Taufan membandingkannya dengan kasus yang pernah ia tangani, yaitu mengajukan praperadilan satu hari setelah adanya penetapan. Pihaknya pun menilai hal tersebut sebagai sebuah kejanggalan dari pihak Mimin CS. Selain itu, menurut Ahmad Taufan, kasus ini rentan mendapatkan hambatan dari para pelaku untuk melanjutkan proses hukum. Dengan alasan tersebut, pihak kuasa hukum Danu berharap praperadilan yang diajukan Mimin CS ditolak. Adapun, kuasa hukum Mimin, Arigi, dan Abi, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Rabu, 22 November 2023. Permohonan itu tercatat dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN, Bandung, jadwal sidang pertama praperadilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Projodikoro, PN, Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.